Intro Masih satu jam bersama Hidayat Nur Wahid Pak, pada saat kecil tadi terpotong oleh jeda Apa cita-cita Anda pada saat itu? Ya, saya cita-cita yang pernah mampir ke benak saya adalah menjadi dokter Menjadi dokter? Menjadi dokter Pernah mencoba untuk meraih cita-cita itu? Pernah mencobanya, ya saya alhamdulillah kalau di SD ya selalu rangking satu gitu ya Tapi kemudian ayah saya mengirim saya pesantren Pernah berontak untuk tidak masuk pesantren? Tidak juga, ini bagian dari saya kemudian merasakan bahwa hidup ini memang sangat terkait dengan takdir gitu ya Saya masuk pesantren ya sudah, ayah saya memerintahkan demikian, saya ikuti Nurut aja begitu ya? Nurut aja, saya belajar dengan maksimal dan alhamdulillah ya kalau saya tidak rangking dua ya rangking satu Wah, bukan main, Pak Hidayat memang katanya masa kecilnya memang bukan main, brilian Begitu selesai dari gontor, pesantren dimana saya belajar terakhir Saya masih ingin ke UGM, ke fakultas, ke dokter UGM Masih penasaran? Masih penasaran, tiap padaya jajah saya tidak memungkinkan Jajah dari pesantren kan tidak memungkinkan Tapi kemudian malah oleh kawan saya yang lain jajah saya dari gontor itu dikirimkan ke Medina Saya hanya diterima mahasiswa berbiasiswa dari Medina Saudi Arabia dan saya berbiasiswa di sana dari program S1, S2, S3 hanya 13 tahun saja Jadi 13 tahun itu full beasiswa Dalam waktu sampai umur 32 sudah menjadi dokter ya? Ya, saya S1 di Medina, S2 di Medina, S3 di Medina seluruhnya, kumpulnya kata orang Jawa adalah 13 tahun Bukan main Saya selesai tahun 92, umur saya 32 waktu itu Dan ya itulah, Allah kemudian tertanya ternyata mentakdirkan inginnya jadi dokter tapi malah dapat dokter Dapat dokter? Dan dapat istri dokter? Dapat belakang juga Oke, pernah gak pada saat kecil ataupun entah itu pada saat di pesantren ataupun masa kuliah sampai dokter Bercita-cita masuk ke dunia politik? Itu juga bagian yang takdir yang lain Dan saya tidak pernah bercita-cita masuk ke dunia politik Sekalipun saya tahu bahwa ternyata kakek saya aktivis Dulu pada zaman Belanda, zaman Jepang Mereka pernah ditangkap oleh penjajah Belanda dan penjajah Jepang Karena aktivisme mereka untuk memerikakan Indonesia Ya, ini bang Oni sudah mengantar seseorang di sini Bang Andrinov Chadiangu Seorang pengamat politik Kalau gak salah masih ada tamu satu lagi ya Silahkan, buah ekor Pak Sojo Ini semuanya batikan ada memang janjian apa gak sih? Ya, kita cinta produksi Indonesia Alhamdulillah Oke, silahkan Pak 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 Tadi kita sedang berbincang mengenai cita-cita Apakah beliau pernah bercita-cita untuk menjadi petinggi di MPR bahkan Tetapi tanpa disadari masuk pesantren dan kemudian akhirnya menggiring ke situ ya Pak Hidayat Ya, itulah fakta bahwa kehidupannya ternyata kita boleh bercita-cita Kita boleh mempunyai harapan apapun Tapi ada Allah yang maha segala-galanya Yang dipentingkan adalah apapun yang kemudian kita dapat Kita di situ bekerja secara amanah, secara maksimal, secara profesional Hasil berikutnya, ya kalau dalam bahasa Al-Quran sih Kalau kita berbuat baik, ya hasil berikutnya adalah kebaikan-kebaikan berikutnya Saya ada yang saya mau tanya dari lama Penasaran Bu Andil Saya pernah lihat Pak Hidayat ini hadir ke satu pesta Waktu itu jabatannya sudah ketua MPR Tapi datang pakai mobil kijang lama lagi ya Yang saya mau tanya, apa bedanya naik kijang itu dengan naik mobil ketua MPR? Ya bedalah pasti Jadi begini, secara prinsip ketika saya datang ke acara-acara yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan MPR Saya mempergunakan mobil pribadi Kecuali dalam kondisi yang tidak memungkinkan Dimana saya dari kantor, kemudian saya harus menghadir acara berikutnya Dan saya tidak sempat pulang, apa boleh buat Pada konteks itu, saya mempergunakan mobil itu karena kondisi-kondisi kedaruratan semacam itu Tapi secara prinsip dimana saya masih punya waktu untuk pulang rumah Saya pasti akan menggantikan Kemudian mempergunakan mobil pribadi Nah rasanya bagaimana bedanya? Rasanya memang berbeda Dalam artian bahwa Ini adalah mobil terkait dengan tugas ke MPRan Dan dengan segala dampak berikutnya Dan ini adalah mobil pribadi Tapi kalau saya boleh menyebut Ya sesungguhnya lebih nyaman menaik mobil pribadi Sekalipun itu adalah kijang daripada mobil yang lain Jadi Pak Hidayat saya mau bertanya ini Jadi hampir 5 tahun Bapak menjadi ketua MPR gitu Menurut Bapak apakah sistem ketatanegaraan kita ini sudah baik atau perlu direvisi atau seperti apa? Ya Prof pasti juga tahu bahwa di seluruh dunia ini tidak ada satu sistem yang 100% sama dengan negara yang lainnya Setiap negara mempunyai kehasan masing-masing Bahkan kalau dalam negara Indonesia muncul buyonan gitu Ketika ditanya Indonesia ini negara agama atau bukan? Bukan Negara sekuler? Bukan Jadi negara yang bukan-bukan Negara yang sistemnya presidensial murni? Bukan Parlamenter murni? Bukan Jadi negara yang bukan-bukan Negara sistem parlementnya unicameral? Bukan Bikameral? Bukan Jadi negara yang bukan-bukan Saya kemudian mengatakan Bukan Indonesia adalah negara yang bukan-bukan Ya inilah negara yang khas Indonesia Jadi apakah ini perlu kita perbaiki atau tidak? Tergantung kesepakatan kita semuanya Kalau itu nanti dikaitkan dengan aturan dasar dan undang-undang dasar Dan diinginkan memperbaiki Kami pindahan MPR hanyalah seperti polisi lalu lintas Kalau kemudian hijau karena anggota MPR menginginkan perubahan Kami akan mengatakan yes go ahead Tapi kalau ternyata merah karena anggota MPR tidak ada yang mengusulkan Seburuk apapun kondisinya Kami tidak diberikan keundangan undang-undang dasar Untuk memprovokasi terjadinya perubahan dan katanya perbaikan sistem kenegaraan kita Jadi kami sebagai speaker atau sebagai jurubicara begitu Kita akan melaksanakan apa yang telah diberikan keundangannya oleh undang-undang dasar Dan sistem kita sekali lagi pasti terkait dengan undang-undang dasar kita Undang-undang dasar kita semacam ini Masih dibutuhkan nggak kira-kira MPR Pak? Sekali lagi kalau undang-undang dasar kita seperti ini ya berarti masih Karena memang undang-undang dasar kita di pasal 3 ayat 1 menyebutkan hal itu Praktis kewenangan MPR selama 5 tahun ini tidak terlalu optimal dilaksanakannya Terakhir DPD mengusulkan untuk amandemen undang-undang dasar 45 Ini juga tidak bisa dilaksanakan Oh tidak, kalau kebabnya optimal melaksanakan peran MPR optimal Sebab ketika kemudian DPD mengusulkan kita kelola keusulan itu dengan maksimal Permasalahannya adalah ternyata rekan-rekan DPD tidak berhasil mendapatkan dukungan Seperti disarankan oleh pasal 3 ayat 1 Seperti anggota MPR mereka tidak berhasil mendapatkannya Tentu kami tidak bisa memaksakan Oh harus ditambahkan misalnya anggota MPR fiktif Yang sudah meninggal dimasukkan lagi misalnya seperti DPD itu misalnya Tentu tidak bisa Ketika mereka kemudian tidak bisa menghadirkan jumlah minimal Ya pimpinan MPR tidak bisa menilai lanjut Jadi dari sisi optimalisasi peran MPR kita optimal Dan itu ukurannya jelas Ukurannya adalah apa sih kata undang-undang dasar tentang MPR Apa kata undang-undang susuk tentang MPR Apa kata tata TMPR tentang MPR Kita laksanakan sepenuhnya Sebentar Bung Andrinov saya ingin memperlihatkan sesuatu Foto di belakang sana boleh anda lihat Nah ini berdampingan ini berdua Sepertinya sudah cocok ya Kalau berpasangan Itu waktu ulang tahun MPR yang terakhir Jadi kita setiap tahun menyelenggarakan syukuran Seperti juga lembaga-lembaga negara yang lain seperti Indonesia kita Dan yang kita undang sejujurnya bukan hanya Pak S.B Ada juga pimpinan lembaga negara yang lain Ada wakil presiden, ada ketua BPK, ketua MK, ketua DPD Ini nggak tahu kok yang ditampilkan hanya gambar ini Ini provokasi TV-an rupanya Jadi saya jadi ingat lagi Mungkin Pak Hidayat kalau ini berkelanjutan foto itu? Ya kita biasa berkelanjutan Nah kemarin Nah kemarin itu kan Pak S.B mengumumkan kriteria untuk pasangannya Yang lima, salah satunya Kemisterinya harus cocok Nah Pak Hidayat merasa kemisterinya cocok nggak? Ditahan dulu jawabannya nanti setelah judah berikut Di Satu Jam Lebih Dekat bersama Hidayat Nurwahil Terima kasih Terima kasih Terima kasih